Meski belum diketahui secara pasti terkait akan beroperasinya kapal isap di Laut Belitung Timur, namun merebaknya isi tersebut, masyarakat nelayan pesisir di Belitung Timur mulai merasa resah. Aktivitas yang disinyalir akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan laut ini mulai menuai kontra dari masyarakat Belitung Timur, khususnya warga pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagai upaya antisipasi, sebagian nelayan pun mulai melakukan penelakan secara tertulis dengan menandatangani sepanduk yang berisikan penelakan terhadap aktivitas tambang laut tersebut. Jadi beberapa waktu yang lalu itu di media sosial ada undangan dari PT Timur di Jakarta mengundang Pak Bupati dan Gubernur Bangka Belitung tentang RZWP 3K, wilayah jonasi pertambangan PT Timur. Nah, dalam hal ini kami ingin pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi punya suara, ketegasan untuk membantu kami masyarakat nelayan menolak tambang laut. Jadi isu tersebut memang cukup berkembang di masyarakat dan ini menjadi kami, apa namanya, antisipasi. Nah, artinya sebelum barang ini terlambat, tentunya kami harus mengambil sikap sebagai nelayan, sebagai masyarakat nelayan yang memang berkehidupan di laut. Kami tidak mau kecolongan dalam hal ini, makanya kami sepakat sama-sama bersuara menolak keras tambang laut. Selain menandatangani komitmen penolakan terhadap tambang laut, masyarakat nelayan berharap kepada pemerintah serta pihak terkait untuk membantu dan memperjuangkan nasib nelayan dengan mencarikan solusi agar aktivitas tambang di laut Belitung tidak terjadi dan terlaksana. Terima Agar Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra Teferi Bangka Belitung melaporkan. Terima Agar Kabupaten Belitung